Nah ya sahabat bisa kita lihat yang ada pada mandau ini Jika kita lihat secara sama ini seperti mandau yang dibuat seperti biasa Tapi yang unik daripada mandau ini disini ada tertuliskan huruf kanji Jepang Sebelum kita membahas mandau ini Nah ya sahabat kali ini kita akan mereview mandau yang menurut saya begitu unik Karena disini ada bertuliskan tulisan kanji Jepang Nah di pegangan daripada mandau ini juga ada tulisan kanji Jepangnya sahabat Oke kita akan review Ya sahabat pada gagang mandau ini juga diukir dengan motif lintah Dan disini juga dililit menggunakan rotan yang dianyam dengan halus Oke kita lanjutkan ke ini sampingnya sahabat Samping daripada gagang mandau tadi Ini sama juga Kita lanjutkan Nah ini adalah bentuk daripada bilah mandau yang menurut saya unik tadi Ini memiliki satu lengkungan saja sahabat Dan tanpa dihiasi akan tatahan kuningan seperti yang kita lihat biasa Dan ataupun yang sejenisnya Selanjutnya kita akan melihat daripada sarung mandau ini Sarung mandau ini terbuat dari kayu sahabat Yang berwarna coklat Dan dihiasi ukiran lamantek Serta memiliki tiga tempuser Ini dia tempusernya Satu, dua, tiga Tempusernya itu adalah perekat daripada sarung pada mandau Nah oke selanjutnya kita akan membahas Tentang Huruf kanji Jepang Yang bertuliskan di sarung dan di gagang Mandau ini Ya sahabat jika kita melihat di sarung Mandau ini Ini dia hurufnya Dan ini juga yang pada gagang atau pegangan mandau itu Di sini jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia Ini seperti ini dia sahabat Ini artinya Ini yang ini Ini kepada kolonel Aiki Dari Nisi PVC Nah ya sahabat jika kita Renutkan ke belakang Mandau ini sendiri Memiliki Histori yang cukup menarik Karena jika kita melihat di dalam buku Buku yang sudah saya cari Tentang siapa sebenarnya kolonel Aiki ini Jadi disitu saya temukan bahwa kolonel Aiki ini memang pada Sebelum tahun 1945 Ketika itu Jepang Jepang berada di daerah Sarawak Utara Brunei serta ke Serta di Kalimantan Pada zaman dahulu itu Kolonel Aiko ini memiliki Hubungan yang baik dengan masyarakat Dayak Mungkin saja Mandau ini Diberikan sebagai cindera mata kepada kolonel Aiko Nah jika saya baca kembali sahabat Kolonel Aiko Pada waktu itu Kolonel Aiko Ini memimpin pasukan Jepang Di Sarawak Utara Brunei Kalimantan Dan selanjutnya Ia menyerahkan mandau ini Kepada Brigadir Wendier Pada tahun 20 September 1945 Di Kuala Belait Kalimantan Barat Dan ada foto juga sahabat ini Nah ini dia Foto saat kolonel Aiko Mendatangani surat Nah ini adalah foto Pendatanganan yang berada di Kuala Belait Kalimantan Barat Pada tahun 20 September 1945 Peringatan Perang Australi Dan selanjutnya Kolonel Aiko ini Gantung diri di Punggungan tenda Di Komplek Tawanan Perang Di Labuan Pada Akhir Oktober 1945 Dan disitu ada sebuah dokumen Yang berjudul Perintah Pertempuran Jepang Mencatat bahwa Kolonel Aiko ini Adalah Komandan Depot Bahan Bakar Di Borneo Berarti di Borneo ini Di Kalimantan Ini memungkinkan Berarti bahwa Ia Bukan perwira Karil Tetapi seorang Dengan keterampilan khusus Yang sudah ditugaskan Selama Waktu perang tersebut Dan pada saat Itu juga Hubungan antara Jepang Dan orang Dayak Pada zaman dulu itu Cukup terjalin Dengan baik Dapat kita lihat Orang Dayak Pada waktu itu Membuatkan Cinderamata Yang dibawa Oleh Kolonel Aiko Ini sahabat Dan ini Sudah ada referensi Dalam buku final Di Kampagen Of Dayak Yang tiba Di sebuah Kem Australia Dengan kepala Enam orang Jepang Nah ini mungkin Salah satu Cerita dari Pada Mandau Yang Kita tampilkan Ini sahabat Dan sekarang Mandau ini Juga Berada Di Perth Australia Berarti Setelah Mandau ini Diserahkan Oleh Kolonel Aiko Ke Orang Australia Tersebut Lalu Sampai sekarang Mandau ini Berada Di Perth Australia Ya sahabat Mungkin Sampai Disini Dulu Video dari Saya Jepri Baringjam Saya Memohon Maaf Jika ada Salah-salah Kata Ataupun Ucapan Mohon maaf Juga Sahabat Beberapa Waktu Ini Jepri Baringjam Jarang Upload Video Karena Ada Beberapa Kesibukan Di Pekerjaan Saya Wabilahi Topik Walhidayah Sampai Bertemu Lagi Di Video Jepri Baringjam Berikutnya Jepri erstmal success Di Terima kasih telah menonton